Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Senin mulai hari ini sampai 2 pekan ke depan, kita akan belajar sedikit ya, sedikit berkaitan dengan SIG. Oke, kemarin saya minta teman-teman, saya minta untuk ada materi, pengantar ya, itu basic di dalam kita memahami SIG ini, SIG ini, nah kemudian supaya nanti pas kita praktek, jadi nanti kita 3 minggu ini kita akan praktek terus ya, jadi kita tidak akan terlalu banyak teori, kita akan langsung praktek, sehingga nanti bisa kelihatan ya, output dari, maksudnya petanya, seperti apa gitu ya, jadi dari sini kita akan terus praktek. Jadi ini pesertanya, mahasiswa hanya 14 orang ya, 13 orang ya, berapa Nida? Iya Pak, 13 orang dong. 13 orang ya, oke. Baik, tidak terlalu banyak ya, jadi mungkin bisa lebih fokus. Ya, saya kemarin sudah share materi ke Nida ya, yang apa, data ya, data tangerang ya, kalau nggak salah, sudah di-share. Apa, materi yang mana? Yang tangerang, tangerang, data tangerang. Oh, datanya? Udah Pak, udah di-share tadi. Oke, nah sekarang kita akan buka itu ya. Sebentar Pak, mungkin chatnya tanggal dulu ya teman-teman, aku cari dulu lagi ya Pak. Gimana? Chat datanya terlalu atas, nanti aku cariin dulu teman-teman, aku sisa nyarinya. Bisa coba, atau mungkin saya kirim ke sekarang aja ya, biar cukup. Ini udah saya kirim juga ke grup-grup ya. Eh, ke ini apa, ke chat ya. Oke, mungkin kita akan mulai dengan, nanti mungkin perkenalannya sampai jalan aja ya, karena takutnya nanti waktunya nggak cukup untuk kita membahas materi ini. Karena ini sangat full, full praktek ya, dari mulai awal sampai akhir gitu kan, full praktek, jadi butuh fokus dan butuh waktu yang cukup. Baik, sebelumnya, kita copy dulu ya, data tanggerang ini kita copy, nah kemudian kita buat directory kerja ya. Ada yang ingat mungkin di video saya yang kedua itu terkait dengan manajemen data, kita menyimpan, membuat directory kerja itu bagaimana? Ya, jadi directory kerja itu adalah di dalam, istilahnya folder yang berisi terkait dengan data kita semuanya di situ. Buatkan sesimpel mungkin urutannya ya, jadi jangan terlalu buat yang sangat complicated ya, rumit, tapi bikin yang sederhana. Jadi misalnya langsung nih, di drive day ini kita buatkan folder, ya, kita buatkan nih. Nah, misalnya jis.umj.2022.epid ya, biar beda. Nah, kemudian di dalam folder jis.umj.2022.epid ini kita buatkan sub-subfolder ya, yang pertama itu adalah shapefile. Nah, shapefile itu apa? Jadi, udah ada yang nyimak slide-nya, atau eh, videonya, rekamannya, udah ada yang nyimak. Subfolder itu apa? Kemudian tabular. Kemudian ada lagi folder jis.epik. Oke, ini saya akan sangat cepat ya, teman-teman, karena waktu kita sedikit, pas banget ya, 2 jam, 1 hanya 2 SKS, jadi kita harus gercep, ya. Kemudian, masukkan lagi, ini adalah shapefile tabular, oh ya, project. Oke, jadi seperti ini ya, jadi ini adalah directory kerja kita dibuat seperti ini, ya, serapi, apa, rapi, ya, serapi ini, gitu. Jadi, jangan kita membuat directory yang berantakan ya, kalau berantakan nanti kita bingung untuk mencari datanya gitu. Oke, jadi, pertama ini kita ada shapefile, nah, shapefile ini, kita copy kesin dulu ya. Dapat angrangnya, kita copy dulu ke... Sini ya, oke, nah, kemudian kita ekstraksi, ekstraksi ya. Ini kan masih rare ya, kalau rare itu istilahnya masih dalam bentuk, kalau ibarat daging itu masih dalam bentuk frozen gitu ya, beku. Bisa diapa-apain, nah, ini ketika mau kita apa-apakan. Di kanan, ekstraksi, kalau misalnya ini ya, teman-teman ada ekstraksi, langsung klik ekstraksi, ekstraksi ya. Nah, tapi kalau saya nggak ada, jadi saya mau nggak mau dengan cara lama, ya. Nah, open, kemudian ekstraksi, ya. Tadi directory kerja kita, jis.umj.2002.epid. Ya, taruh sini ya, oke, oke. Nah, data tangerangnya sudah keluar nih, menjadi folder ya. Nah, ini di copy. Di top, atau di X juga boleh ya, di control X, jadi di cut, ya. Kemudian taruh di atas. Oke, nah, jadi sini ya, jadi sekarang ya, shape file sama tabular. Oke, nah coba kita buka folder shape file nih, kita lihat nih. Folder shape file nih, kita buka. Eh, kecepatan nggak? Enggak, Pak. Bisa diikuti ya, gercep-gercep ya. Bisa diikuti? Bisa. Iya, Pak. Bisa, Pak. Saya ajak lari terus nih, soalnya. Biar banyak, takutnya materinya, waktunya nggak cukup ya. Karena kita terbatas nih. Oke. Di dalam shape file, kalau kita klik shape file, ini adalah namanya shape file ya. Jadi, kalau misalnya menyimak di rekaman yang saya link rekaman yang kedua ya, video yang kedua, itu menjelaskan terkait dengan anatomi data. Jadi, data itu, apa namanya, shape file itu terdiri minimal dari tiga extension ya. SHX, SHP, sama DBF. Minimal. Jadi, ini harus ada tiga. Minimal. Kalau misalnya salah satunya nggak ada, shape file nggak bisa dibuka. Nah, makanya sistem pengiriman data itu, kalau kita bicara sistem pengiriman data di SIG, disinformasi geografi itu, seperti yang tadi ya. Jadi, data itu di RAR gitu. Karena kalau misalnya kita ngirimnya, sebagian-sebagian, itu ada kekhawatiran ya. Ada yang miss gitu. Ini ya, apa. Extension-nya ketinggalan ya. Atau nggak kekirim gitu ya. Kalau nggak kekirim, maka seluruhnya shape file ini nggak bisa dibuka gitu. Jadi, ini komponen-komponen yang memang esensial, harus ada. Maksudnya bukan harus ada, harus terbawa. Kalau misalnya kita ingin buka file ini di tempat lain gitu. Jadi, kayak gitu ya prinsipnya. Jadi, kalau misalnya mau ngirim shape file, harus masukin dulu ke dalam satu folder. Kemudian di zip atau di RAR gitu. Kemudian yang kedua adalah, ini sini ada tabular ya. Ini ada tabular nih. Ini adalah data tabular agregat. Coba kita buka nih. Nah, ini adalah biasanya kalau laporan dinas kesehatan ya. Itu menghasil, outputnya adalah bentuk tabel-tabel seperti ini. Nah, tabel-tabel ini akan menjadi, apa namanya, bahan kita untuk membangun database. Database spasial. Ya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya mau sampaikan dulu perkenaan dengan ini ya. Ada teori, ada materi sedikit saja. Nah, sebelumnya mungkin saya mau sampaikan dulu perkenaan dengan ini ya. Ya, jadi ini proses normalisasi data tabular itu mencakup, mencakup empat hal ini. Jadi, pertama kita akan menghilangkan, eliminasi itu menghilangkan atau menghapus baris dan kolom yang tidak diperlukan. Kemudian kita akan menyingkat judul kolom. Nah, kakak. Ya, sebentar-sebentar. Terima kasih. Oke, penyingkatan judul kolom, karena di dalam database itu ada ketentuan, field names atau apa namanya itu, judul kolom di dalam tabel Excel itu, judul variable, itu tidak boleh lebih dari 10 karakter. Jadi kalau misalnya ada nama judul kolomnya itu adalah jumlah rumah tangga, itu harus disingkat, jadi jumlah kakak misalnya gitu ya, j kakak, j underscore kakak. Karena kalau misalnya ini tidak disingkat, maka nanti aplikasi akan memotong ya, mengambil 10 karakter pertama. Nah, karakter itu maksudnya gini, j itu dihitung 1, u dihitung 1, m dihitung 1, dan seterusnya. Spasi itu juga dihitung 1. Jadi kalau misalnya nanti 10 karakter berarti dari j, u, m, l, a, h itu 6. Spasi itu dihitung 1 berarti 7. Ya berarti sampai cuma jumlah rum, dia akan dipotong begitu. Karena dia hanya bisa mengambil 10 karakter pertama. Nah, ini harus kita coding ulang, harus kita ketik ulang supaya tidak hilang maknanya gitu ya, dengan disingkatan yang baru. Kemudian kita mengecek tipe data, memeriksa apakah dia itu numerik atau kategorik. Nah, ini kita masuknya ke menu format Excel, eh format Excel ya. Karena tidak semua yang tampilannya numerik itu dia numerik. Kemudian juga ada, kita mengecek primary key ya, kolom primary key. Ini biasanya adalah kolom yang digunakan sebagai basis untuk pengintegrasian. Nah, biasanya menggunakan nama administrasi, karena memang unik ya. Tapi kalau level Indonesia, mungkin nanti akan ada beberapa wilayah yang punya nama yang sama gitu. Nah, tapi kalau dalam satu kota, relatif semuanya itu variasinya, maksudnya bervariasi gitu ya. Tidak sama gitu. Jadi antar kecamatan itu ya nggak ada nama kecamatan yang sama kan gitu kalau dalam satu kota. Tapi kalau dalam konteks Indonesia, mungkin saja ada kecamatan itu yang sama ya kan. Di Indonesia, gitu. Jadi itu tidak unik di level Indonesia, tapi unik di level kota gitu ya. Oke. Kemudian nanti setelah itu kita akan save-save ke CSV. Nah, tahapan ini akan kita langsanakan pada hari ini ya. Kemudian juga kita akan melakukan integrasi ya. Kemudian cukup waktunya. Makanya kita harus berlari nih, supaya nanti nggak miss ya informasinya. Oke. Masuk ke yang tadi, Excel. Kita akan belajar ya sama-sama gimana caranya mengkonversi data ini menjadi data yang bisa dipakai untuk sebagai basis pembangunan database spasial gitu. Nah, ini kita edit dulu. Oke. Kemudian ini kita copy ya. Kita copy. Nah, yang kita pakai ini adalah yang 7T print ya. 7T print. Nah, kita select ya. Kita block semua nih. Kemudian kita copy, ctrl-c. Kemudian kita buat ini baru. Workbook baru. Nah, terus kemudian kita paste. Ya, silakan di itu dulu. Ya, kalau sudah kasih jempol ya. Supaya nanti bisa saya kriarkan yang sudah yang mana. Jadi, tabel baru ya. Ya, apa namanya? Sheet baru. Ya, di file baru. Jangan sekali-kali kita, apa namanya, otakati data asli. Data asli itu kalau bisa tetap seperti itu adanya. Nah, kemudian kita buat duplikatnya. Nah, duplikatnya itu yang kita otakati. Ya, sudah. Diam berarti tanda sudah ya. Iya, Pak. Selanjutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Nah, pertama adalah kita eliminasi baris dari yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan itu maksudnya gimana? Judul itu tidak diperlukan ya? Eh, sorry, sorry, sorry. Ini, ini kita namain dulu ya. Sheet satu ini before. Jadi, before after nih. Biar kita bisa, apa, tahu. Before ya. Sheet before. Jadi, sebelum proses. Nanti kita lihat setelah proses normalisasi itu nanti hasil gimana. Nah, ini before ya. Nah, kita sekarang akan copy lagi. Kita taruh di after. Kita bikin sheet yang kedua. Ini after. Sesudah. Sebelum tidak sesudah. Oke. Nah, kita akan otakati di after. Ya. Oke. Terima kasihnya enggak jalan, Pak. Oh, enggak jalan ya? Bentar, bentar, bentar. Ya, kelihatan ya. Jadi, before itu adalah yang awal. Kemudian kita copy lagi. Kemudian kita paste ke sheet yang kedua, after. Jadi, nanti supaya nanti teman-teman bisa melihat perubahan, perbedaan antara sebelum melakukan proses setelah melakukan proses normalisasi. Jadi, yang akan kita lakukan ini adalah proses normalisasi tabel ya. Proses normalisasi tabel. Oke. Selanjutnya. Tahapan yang pertama tadi dari normalisasi tabel adalah kita menghapus baris dan kolom yang tidak diperlukan. Baris dan kolom yang tidak diperlukan itu maksudnya apa? Ini ya. Judulnya kan tidak diperlukan di dalam database. Nah, ini kita bisa select block gitu ya. Kemudian klik kanan, delete. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, coba kita scroll ke bawah. Nah, ini ada juga yang tidak diperlukan nih. Dari jumlah sampai ke sumber nih. Sumber data, ini kita hapus. Klik kanan, delete. Klik kanan ya. Di block dulu begini. Klik kanan, delete. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang tidak diperlukan tuh ini ya. Nah, ini kan apa namanya penanda kolom ya. Penanda kolom. Ini penanda kolom ya. Klik kanan, delete. Ya. Nah, dihapus. Oke. Nah, itu adalah tahap pertama. Jadi, kita menghapus baris dan kolom yang tidak diperlukan. Ya. Nah. Tahap yang kedua. Ini adalah kita menyingkat judul kolom. Jadi, kalau misalnya ada tulisan jumlah rumah tangga, itu harus disingkat. Ya, tidak bisa. Sebanyak ini karakternya. Ya, harus disingkat menjadi maksimal 10 karakter. Spasi, itu dihitung satu karakter. Ya. Jadi, kalau misalnya ada spasi, banyak spasi, maka itu dihitung karakternya. Ini ya. Nah. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum kita melakukan proses penyingkatan nama, penyingkatan ini maksud saya. Ya, pneumonia balita ini kan panjang sekali. Nah, kita harus kita singkat. Tapi di sini terjadi satu fenomena, di mana satu entitas, sebenarnya satu objek gitu, tapi dia menempati dua sel. Ya, coba kita lihat nih. Neumonia balita itu menempati D1 dan D2. Ya kan gitu ya. Kemudian, sama di sini juga, hepatitis B itu menempati K1 dan K2. Harusnya itu masuk ke dalam satu sel gitu ya. Tidak dalam dua sel begini. Nah, ini kita harus kembalikan dulu nih. Supaya dia sesuaikan begitu. Berarti ini yang balita, pneumonia, kita copy, kita paste ke bawah dulu. Nah, gini ya. Nomonianya taruh di paste ke bawah. Sampak juga kita pindahin ke bawah. Gitu ya. TB paru. Nah, TB paru juga kita buatkan di sini ya. TB paru klinis. Kemudian TB paru positif. Gitu ya. Jadi TB paru aja dipindahkan ke bawah. Sama ini juga, puskesmas, kecamatan sama puskesmas, kita pindahkan ke bawah sini juga. Jadi biar sejajar ya. Seperti ini. HIV, AFP, DBD, ini kita pindahkan juga ke bawah sini karena udah sesuai ya. Hepatitis B. Nah, ini kita copy hepatitisnya. Kita taruh di bawah sini. Di array, di sentritif void juga sama. Kita pindahkan ke bawah. Oke, itu dulu. Silahkan. Ya. Silahkan diubah menjadi seperti ini. Oke. Sudah? Sudah? Belum, Pak Sementara. Belum, oke. Kalau sudah kasih jempol ya. Supaya jadi saya tahu. Oke. Kalau ini mata kuliah apa ya? Tidak. Kuliah. Investigasi wabah, Pak. Kalau di perkuliahannya sendiri sekarang pertemuan keberapa? Maksudnya udah masuk pertemuan keberapa nih? Di perkuliahannya sendiri. Kelima seperti ini. Kelima. Berarti ini yang kelima sekarang? Atau sekarang yang ke-6? Sekarang yang ke-6. Dari yang pertama sampai ke-5, materinya apa aja? Kira-kira. Boleh di yang lain, teman-teman yang lain, kalau misalnya mau ini. Kemarin 1 sampai 5, membahas apa aja? Oke. Supaya apa, berharap bahwa materi kita ini in line ya dengan materi yang sudah disampaikan atau yang akan disampaikan nanti. Sehingga nanti saling melengkapi. Kalau materi yang kemarin sih tahap-tahap angka menginvestigasi wabah, Pak. Seolah-olah Pak, ini pertemuan ke-5. Apakah sudah misalnya dibahas terkait dengan skenario ya? Skenario misalnya ada indikasi kejadian keracunan makanan di satu resepsi pernikahan misalnya? Pernah ada kayak gitu misalnya, seperti itu? Kaitannya misalnya, atau apa? Atau Satu senario Outbreak Begitu? Gimana? Apa pernah disampaikan? Oke. Nih, mungkin sharing aja ya. Jadi kalau di kontak lain investigasi wabah di FKM itu, UTI, kita pernah, kita mengajarkan yang namanya, misalnya di satu resepsi ya, tiba-tiba muncul misalnya ada beberapa kasus keracunan. Kemudian kita menginvestigasi kira-kira ini penyebabnya apa, makanan yang mana. Apakah nasinya, apakah sayurnya, apakah misalnya gitu ya. Kemudian kita uji statistik, apa namanya, kemungkinannya kira-kira penyebabnya itu apa gitu. Makanannya gitu. Kemudian di data berapa orang yang keracunan kan gitu. Kemudian diuji secara statistik. Kira-kira seperti itu sih skenario-nya. Jadi, kita menginvestigasi kira-kira apa yang menjadi penyebab ya. Kenapa terdainya penyebab, terdainya keracunan itu di satu acara misalnya. Oke, nanti saya minta di sesi saya ini kita interaktif ya. Jadi, kalau misalnya ada apa, pertanyaan silahkan langsung. Ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ya, ada atau misalnya saya bertanya, ya di respon ya. Sehingga nanti kita belajarannya apa, dinamis ya. Jadi, mungkin ini masalahnya nih kuliah, bukan kuliah teori, tapi kuliah praktek ya. Dan tentu ini relate dengan di lapangan gitu. Jadi, misalnya arahnya teman-teman nanti ke penelitian atau apa gitu ya. Boleh aja, nanti kita diskusikan di sini gitu. Jadi, mudah-mudahan ini tools, sistem informasi geografi ini tools untuk nanti teman-teman bisa semakin, apa namanya, semakin jelas ya di dalam menampilkan permasalahan di lapangan gitu. Jalan-jalan ke situ ya. Oke, udah selesai ya semua? Sudah Pak, gimana teman-teman? Sudah Pak. Oke. Kalau udah saya lanjut nih ya. Mohon maaf nih ya, saya nanya itu terus karena pengen, apa namanya, kita berlari terus ya. khawatir waktunya kurang ya, karena keterbatasan pertemuan kita juga, jadi kita sangat-sangat terbatas waktu, harus cepat-cepat ya, harus tercek-cek gitu. Oke, nah ini kalau misalnya udah, berarti ini baris yang pertama ini menjadi tidak diperlukan ya. Ini bisa dihapuskan, karena informasi yang itu sudah masuk ke bawah sini kan. Nah ini bisa dihapus. Dia lihat. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian ini, berarti ini baris sudah, apa namanya, sudah sesuai ya. Bahwa satu entitas itu menempati satu sel kan gitu ya. Jadi tidak seperti tadi yang satu entitas menempati dua sel. Sebenarnya secara logis, logika ya nggak mungkin juga gitu ya. Ibaratnya adalah satu entitas itu misalnya ibarat satu orang. Nggak mungkin kan, misalnya saya menempati dua ruangan yang berbeda. Sel itu dianggap ruangan ya. Dianggap satu, apa namanya, space kan gitu, ruangan ya. Sel itu kan dianggap satu space gitu. Itu kan nggak mungkin. Satu orang menempati dua sel. Maksudnya, saya saat ini berada di dua tempat yang berbeda, gitu kan nggak mungkin ya. Bahkan makhluk halus pun itu, dia perlu waktu kan, meskipun cepat ya. Misalnya bisa pindah. Misalnya sekarang ada di kamar, kemudian tiba-tiba pindah ke ruang tamu, misalnya gitu ya. Bisa gitu ya. Tapi tetap butuh waktu sepersekian detik gitu ya. Seperti itu ya. Jadi, apa namanya, misalnya jin juga perlu waktu gitu ya. Nah, dalam hal ini maka satu entity itu nggak mungkin, satu entity itu nggak mungkin, itu menempati dua sel di dalam Excel. Harus satu sel itu ditempati oleh satu entitas gitu. Makanya kita udah kembalikan ya, ke dalam, apa namanya, ke dalam konsep database-nya bahwa satu sel itu hanya ditempati oleh satu entitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan penyingkatan. Coba kita select dulu ya. Oh iya, ini juga nih bisa kita hapus ya, kolom A, karena ini nggak perlu, kita nggak perlu urutan nomor ya. Oke, kita delete aja. Seperti ini. Nah, ini kita copy ya, kita copy semuanya. Atau bisa kita satu row ini kita copy. Kemudian taruh di sheet berikutnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi sheet yang ketiga ini kita kasih nama codebook ya, codebook, buku kode. Kenapa kita kasih nama buku kode? Karena ini, karena ini akan difungsikan sebagai buku atau apa namanya, yang menyimpan informasi terkait dengan coding yang akan kita lakukan. Oke, maksudnya gimana? Nomornya balita ini kan terlalu panjang. Ini harus disingkatkan begitu ya. Nah, singkatan itu kan kode. Misalnya kita singkat begini. Nomornya, ini kan kalau kecamatan ini udah oke lah ya. Keca itu kan 4, mata itu 4 juga 8 pakai N, 9. Berarti ini 9 karakter kan gitu. Berarti masih oke, karena masih di bawah 10. Kemudian push cash mask juga. Push cash mask. 3, 6, 9. Masih oke. Berarti ini bisa di copy langsung ke bawah ya. Nah, kayak gini. Nah, tapi pneumonia balita ini masalah. Kenapa? Karena ini M. Kita gede dikit ya. Pneumonia ya, itu aja sudah N, E, N, E, U, ini 4. Monia, ini 9. Spasi, 10. B, 11. A, 12. L, 13. I, 14. T, 15. A, 16. Ini udah lebih, melebihi banget ya. Nah, makanya ini harus kita singkat. Misalnya kita singkat menjadi N, BLT. Kalau misalnya kita buat singkatan, terus kemudian tidak ada ini. Nanti yang baca data kita itu akan bingung ini maksudnya apa. BLT itu maksudnya apa sih? Ini pneumonia, ini misalnya bantuan langsung tunai untuk pneumonia. Orang kan bingung ya. Makanya butuh bridging. Bridging-nya itu adalah tadi. Bridging-nya adalah tadi. Itu nggak muncul ya. Muncul. Bridging-nya tadi. Jadi, pneumonia balita itu maksudnya apa? Eh, sorry. Ne, BLT ini maksudnya apa? Pneumnya balita. Oh, yay. Jadi, codebook itu adalah menyimpan informasi terkait dengan makna dari kode yang kita hasilkan sekarang. Untuk orang lain yang kebetulan tidak terlibat dari awal di dalam pembuatan ini. Jadi, konsep database itu adalah kita harus bisa sharing sama orang lain dan mereka paham. Karena database itu adalah satu proyek bersama, bukan satu proyek individu. Database itu bukan proyek individu yang kita kerjain sendiri, kita simpan sendiri, kita pakai sendiri. Enggak. Database itu adalah kita kerjakan bersama-sama. Kita simpan mungkin, boleh disimpan di mana saja, di teman-teman yang kita ini kan, kita share. Dan bisa dipakai oleh teman-teman itu. Itu konsep database. Jadi, kebersamaan itu adalah sebenarnya kunci dari pembuatan database. Prisima seperti itu. Nah, kemudian campak, kalau campak ini kan 6 ya. Jadi, ini bisa langsung dikopi saja ke bawah sini. Kemudian, TB paru klinis. Nah, ini kita singkat lagi nih. TB. Clean. Salah gini ya. Kemudian, yang ini TB positif. Jadi, tidak boleh misalnya kita menggunakan TB positifnya pakai tanda positif. Enggak boleh ya. Karena positif, strip, plus strip, garis miring itu adalah lazim di operasi matematika. Ya, jadi jangan sampai nanti kita menulis ini, nanti oleh sistem dibacanya, oh jangan-jangan ini rumus ya. Nah, makanya kita buatkan ke teks saja gitu ya. Kemudian, HIV, AFD, DBD ini kita copy. Hepatitis B juga sama, kita singkat. Misalnya, HEP A. HEP B ya. Seperti ini. Kemudian, diare dysentery, tivoid. Seperti ini, begitu ya. Oke. Nah, ini kalau diare dysentery, tivoid ini semuanya di bawah 10 karakter ya. Jadi, masih masuk. Oke. Nah, ini kalau misalnya ini kita mungkin warnain ya, supaya kita tahu nih bedanya yang mana. Nah, kayak gini ya. Oke. Oke, ini yang warna polos, yang awal, kemudian yang warna hijau ini adalah yang kita gunakan sekarang. Hasil kita melakukan penyesuaian dengan berat judulnya ya. Nah, ini kita copy ya. Copy. Kemudian, taruh ke sheet after ya. Nah, ini paste. Oke. Bisa diikuti? Silahkan di ini dulu ya. Mungkin ketinggalan tadi. Oke, Mega bisa mengikuti ya. Terima kasih, Mega. Jadi, tampilannya nanti di sheet after itu begini jadinya. Jadi, ini sudah, apa namanya, sudah kita singkat ya. Kita singkat supaya memenuhi kaidah database maksimal 10 karakter. Jadi, tidak boleh lebih dari 10 karakter. Oke, bisa lanjut ya? Selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Oke. Wah, cepat nih, cepat. Oke. Saya ajak lagi terus. Selanjutnya. Oke. Nah, sekarang ini kita langsung lihat lagi dulu ke materi ya. Yang tadi. Nah. Sekarang kemudian kita yang tahap kedua sudah nih ya. Sekarang masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah kita mengecek tipe data. Nomorik atau kategorik. Nomorik atau kategorik. Nah, ini caranya adalah kita masuk ke format Excel. Eh, sorry. Ke format cell. Format cell. Caranya gimana nih? Nah, jadi ini kebetulan angkanya adalah angka bulat ya. Angka bulat itu maksudnya bukan persentase. Kalau persentase tentu ada pertimbangan memasukkan desimal. Ya, memasukkan desimal. Nah, sebelumnya yang tampil di sini apa? 3,693 atau 3.393? Kalau di saya titik, Pak. Titik ya? Iya. Oke. Nah, berarti format yang di laptopnya itu masih menggunakan ketentuan bahasa Inggris ya. Eh, sorry. Ketentuan bahasa Indonesia kalau titik. Karena ribuan itu kan memang di bahasa Indonesia kan dipisahkan oleh titik ya. Koma itu, kalau untuk di Indonesia itu adalah untuk pemisah desimal. Misalnya 0,5 gitu ya. Bukan 0,5 tapi 0,5. Nah, ini sebenarnya terbalik dengan sistem yang dipakai oleh Amerika dan seterusnya. Eropa lah ya, rata-rata. Itu mereka menggunakan 3 titik. Untuk 3 titik 5 itu untuk, maksudnya titik ya. Untuk desimal. Jadi 0,5 itu 0,5. Bukan 0,5. Jadi benar-benar terbalik. Kemudian untuk penentuan ribuannya dia pakai koma. Makanya di sini muncul di saya nih koma ya. Nah, kayak gini. Ini koma nih. Nah, karena ada perbedaan itu, maka saya menyarankan untuk yang kita mengikuti format bahasa Inggris gitu. Excel-nya. Karena nanti ketika kita, kebetulan kita angkanya bulat ya semuanya. Jadi tidak ada desimal kan gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita meng-entry misalnya cakupan, persentase, nilai persentase, atau rasio ya. Nah, itu bisa aja nanti di sini muncul desimal kan gitu. Nah, baiknya desimal itu adalah dengan menggunakan format bahasa Inggris. Artinya desimal itu 0,5. Kalau 0,5 itu 0,5 gitu. Berarti ini harus kita ganti. Kita ganti. Caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke ini ya. Control panel. Control panel ya. Control panel. Kemudian kita ganti. Region-nya. Region-nya kita ganti. Menjadi English United Kingdom. Apa? United Kingdom itu English UK ya. United Kingdom. Oke. Ya, oke. Oke. Close ya. Nah, nanti otomatis nanti tampilannya akan berubah. Jadi kalau yang sekarang nih, akan menjadi yang tadinya 3.693 akan berubah jadi 3,693. Berarti ini udah format settingannya ada sudah mengikuti settingan Inggris ya. Kenapa harus diganti Pak untuk ikut settingan Inggris? Diganti karena berbalik ya. Terbalik. Jadi gini. Ketika nanti misalnya kita ada angka desimal. Misalnya 0,5 gitu ya. Ini kan desimal ya. 0,5 nih. Kalau di bahasa Indonesia itu 0,5 itu menggunakan 0,5 itu 0,5. Bukan 0,5 gitu ya. Ini kan 0,5 itu kan ajan bahasa Inggris. Nah. Di aplikasi QuantumGIS, dia mengadopsi sistemnya itu adalah yang bahasa Inggris. Jadi sistem penulisan kita dalam hal ini ya, itu terbalik dengan yang ada di mereka gitu. Sedangkan aplikasinya itu mengikuti mereka kan. Nah mau nggak mau kan harus mengikuti dong. Gitu ya. Kalau nggak nanti akan error gitu. Jadi makanya kita menyesuaikan lah. Kita ubah control panelnya menjadi regionnya menjadi bahasa Inggris. Itu ya kira-kira ya. Mau tanya Pak. Ini saya kan udah ngerubah tadi ya Pak regionnya. Terus pas udah dirubah masih tetap titik Pak. Terus saya coba ini kan Pak. Saya coba ganti koma sendiri. Dia malah jatuhnya pembulatan gitu. Kayak ini 3,693. Pas saya ganti koma. Jadi 4 gitu otomatis. Ya. Berarti tadi udah control panelnya udah ya? Udah Pak. Udah. Kalau misalnya gitu ini aja di save dulu ya. Kita save dulu projeknya. Maksudnya save dulu Excelnya ya. Alamatnya di GIS UMG 2002 epit tabular ya. Nah ini kemudian kita kasih nama nih normalisasi tabel gitu ya. Normalisasi tabel. Nah kemudian kita close dulu aja. Jadi mungkin dia butuh waktu untuk refresh. Close dulu. Kemudian buka lagi. Buka lagi. Coba dibuka lagi ya. Coba dibuka lagi. Coba dibuka lagi. Jadi dia butuh waktu mungkin ya untuk refresh. Coba. Nggak muncul. Masih titik sih Pak kalau di saya. Coba share screen deh. Tahapannya gimana? Tahapannya gimana? Sudah terlihat belum Pak? Sudah. Coba. Ini masih titik ya? Iya. Ini saya tadi udah ubah Pak. Oke ganti Englishnya menjadi Amerika coba. English United States. Oke. Close. Coba close. Oh ya udah Pak. Udah koma. Jadi kalau misalnya nggak bisa United Kingdom ganti ke English United States ya Amerika. Ini pakai Word ya? Eh pakai, sorry, pakai Windows ya? Maksudnya Pak? Maksudnya ini Windows apa Mac? Oh Windows, Windows Pak. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah. Supaya tidak mau bingungkan nanti di dalam apa? Di dalam. Apa namanya? Ke depannya gitu ya. Ini karena ini angka bulat semua. Ini kita. Apa namanya? Kita select ya. Semuanya. Ini karena kebetulan angka bulat semua ya. Kita select semuanya. Klik kanan ya. Jadi ini tidak ada. Maksudnya angka bulatnya disini tidak ada desimal. Tidak ada desimal. Ya karena ini kan jumlah kasus ya. Masa 40,5. Ya. Kan nggak mungkin ya. Berarti ada 40,5 orang. Setengah orang. Kan nggak mungkin ya. Jadi disini berarti datanya adalah data. Angka bulat gitu. Klik kanan. Format cell. Oke. Kemudian. Sudah oke ya. Number. Nah kemudian. Desimal placesnya 0 ya. Karena memang kan ini angka bulat ya. Kalau persentase nanti mungkin disini desimal placesnya tergantung dari ke detail apa presisi yang mau kita tampil. Presisi data yang mau kita tampilkan. Jadi kalau misalnya data persentase misalnya 70,55 persen. Nah berarti 55 itu adalah tingkat presisinya. Dua digit di belakang koma. Berarti ini desimal placesnya tuliskan 2. Ya. Tapi karena ini angka bulat maka di desimal placesnya 0. Karena kan tidak ada koma kan. Tidak ada desimal di belakang gitu. Kemudian use separator ini di uncheck ya. Jadi jangan misalnya 3693 itu jangan 3,693 ya. Biarin aja 3,693 ya. 3,693. Jadi tidak ada desimalnya. Tidak ada koma gitu. Atau tidak ada titik disini. Jadi kayak gini. 3,693. Ya. Oke. Gitu ya. Nah. Ini sebenarnya kalau misalnya kita punya peta wilayah puskesmas. Peta wilayah puskesmas. Ini kita sudah selesai. Kita bisa menambilkan data ini langsung. Tapi berhubung shapefile kita atau peta kita itu yang tersedia hanya berdasarkan wilayah kecamatan. Maka mau enggak mau kita harus jumlahkan. Ya. Jadi nilai kecamatan Tangerang itu didapat dari penjumlahan dari puskesmas Sukasari dengan puskesmas tanah tinggi. Kan begitu. Ya. Jadi ini kita jumlahkan ya. Kanan. Nah begitu. Nah begitu. Dari ulang Pak. Ini. Kan ini ada tombol sum ya. Kalau disini nih. Tombol sum. Sum itu menjumlah. Ya. Menjumlah. Secara otomatis. Ini ya. Select. Kemudian di-enter. Luar angkanya ya. Nah kemudian ini ditarik nih ke kanan. Muncul tanda plus dulu ya. Kemudian ditarik ke kanan. Jadi semuanya otomatis terjumlahkan. Tandain ya. Berarti ini warna kuning ya. Ini adalah hasil penjumlahan nih. Kemudian lakukan juga berikutnya untuk yang ini. Jadi kecamatan Karawaci itu adalah penjumlahan dari nilai puskesmas Karawaci baru. Ditambah puskesmas Google. Ditambah puskesmas pebuaran tumpeng. Ditambah puskesmas pasar baru. Nilainya. Nilai dari kecamatan Karawaci. Berarti ini sama ya. Di belakang. Ini. Sini. Sum. Summarize ya. Sum itu singkatan dari summarize. Kemudian ini pakai tanda. Ini kita tarik aja nih. Ke kanan. Ini yang kedua. Oke. Bisa diikuti ya. Dan ini dilakukan semua. Kesemua ya. Kesemua puskesmas dilakukan yang. Eh sorry. Kesemua kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Kesemua kecamatan yang satu puskesmas ya enggak perlu. Karena nilai jati uung ini adalah langsung gitu ya. Karena puskesmas hanya cuma satu. Tapi kalau untuk periuk ya. Periuk ini. Dia ada dua puskesmas disini. Di wilayah. Di wilayah periuk. Sehingga kita jumlahkan dari dua nilai puskesmas ini. Ya. Oke. Nah begini ya. Nah jati uung enggak ada ya. Karena D1. Kita skip. Kemudian di jumlahkan lagi. Jumlahkan. Kemudian kita drag. Kita drag ke kanan. Ditarik gitu ya. Si bodas sudah. Kemudian neglasari. Ini ya. Kita tanda ini ya. Ini sebenarnya enggak wajib ya. Kita tanda ini ya. Cuma. Supaya kelihatan gitu aja. Ya. Sebenarnya enggak wajib. Ini juga sama ya. Seperti ini. Ini hanya pengulangan saja ya. Jadi. Prosesnya sama. Dijumlahkan ya. Tapi diulang-ulang untuk semua. Samatan. Karang tengah juga sama nih ya. Dengan. Apa namanya tadi. Jati uung ya. Dia hanya satu puskesmas disitu. Jadi tidak perlu dijumlahkan. Nilai puskesmas. Ponok Bahar itu langsung masuk menjadi. Nilai dari karang tengah. Kemudian ini juga. Eh salah. Jumlah itu. Ini nih maksudnya jumlah. Oke. Ini ya. Nah. Ini ya. Sudah bisa diikuti. Silahkan. Silahkan diselesaikan dulu ya. Oh. Ketinggalan tuh satu tuh. Boto CPR. Ya. Nah ini harus dijumlahkan nih. Karena dia ada dua puskesmas kan. Tidak. Nah. Coba dicek lagi ya. Semuanya. Apakah sudah di jumlahkan atau belum. fingir. Sedang. Ja. 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 oke sudah bisa diikuti jadi harus dipahami why nya ya kenapa kenapa kita melakukan ini jadi itu penting ya di dalam pengerjaan olah data itu penting kenapa kita melakukan itu misalnya kenapa kita melakukan analisis pakai bifaria terus kemudian pakai chi-square kenapa pakai regresi itu harus tahu alasannya kenapa jadi gak semata-mata kita gak serta-merta hanya misalnya membuat analisis univariate bifariate, nupi-variate tapi kita tidak paham kenapa kita harus melakukan itu jadi itu bagian dari pertanyaan juga di di sidang skripsi biasanya itu misalnya ada dosen penguji yang menanyakan kenapa harus pakai metode ini kenapa kita harus tahu kita harus tahu alasannya jadi itu konsepnya di belakang itu harus kita pahami sama juga dengan ini ya kenapa kok ini dijumlahkan itu kenapa ada yang kuning-kuning ini harus paham bahwa ini untuk mendapatkan nilai untuk kecamatan kenapa harus kecamatan karena kebetulan peta yang ada itu adalah peta wilayah kota Tangerang berdasarkan kecamatan bukan kota Tangerang berdasarkan wilayah Kejapuskesmas lain cerita kalau misalnya kita punya wilayah Kejapuskesmas makanya gak perlu dilakukan begitu ya jadi itu konsepnya jadi why why do we do this itu harus jelas ya harus jelas sehingga akhirnya kita tidak taklit buta gitu ngikutin aja gimana Pak Fajar ngejahin jangan gitu ya tapi kita paham ya kenapa kita melakukan itu setiap orang yang paham kenapa kita melakukan itu kenapa maka dia akan sungguh-sungguh dalam mengerjakan itu karena dia paham karena dia paham oke udah ya udah selesai nih atau masih ada yang menghitung sudah Pak sudah Pak wah cepat ya oke bagus-bagus nah tapi ini kalau misalnya kita lihat ini ini kan dia masih ada formula ya jadi dia masih artinya dia masih ada keterhubungan dengan baris diatasnya kalau baris ini saya hapus saya delete nih maka nilainya akan berubah kan begitu jadi masih ada keterhubungan nilai ini dengan baris diatasnya nah supaya itu bisa kita hilangkan maka kita kita blok dulu semua nih blok dulu semua ke bawah nih kemudian kita tekan ctrl c ctrl c itu copy ctrl c ctrl c atau bisa juga kita copy semua kita copy semua nih kemudian kita klik kanan langsung ini ada iconnya ya yang ini ketika paste ada iconnya 123 nah ini adalah value dari kanan gitu ya nah sekarang ini formula nya kan sudah hilang ya jadi kalau kita hapus delete ya tidak akan berubah nilainya karena sudah kita putus hubungannya dengan row diatasnya nah nah kemudian sebelumnya ini yang Tangerang ini kita copy eh kita cut kita geser aja ya ke bawah nih nah ini kecamatan Tangerang kemudian kecamatan Karawaci ya kekuning ya kemudian periuk ya kemudian Cibodas juga kekuningnya Neglasari juga kekuningnya Benda juga kekuningnya Batu Ceper kekuningnya juga eh iya betul ya Batu Ceper kekuning Cipondo sama Pinang juga sama kekuningnya Ciledug nah begini ya nah kemudian baris yang diatasnya kita bisa hapus ya ini sudah belum ya dipindahkan ke bawah nih posisi kecamatannya supaya dia sejajar nih ya dengan ini ya udah Pak oke kolom push cash kolom push cash bisa kita hapus ya karena kita bukan based on push cash mas klik kanan delete ya karena kita datanya oke nah kemudian ini karena ini sudah kita ambil dapatkan nilainya yang ini maka nilai yang diatas ini gak diperlukan lagi ya ini bisa kita hapus ya nah ini kita hapus klik kanan delete kemudian juga sama ya dihapus delete ini juga sama delete kemudian ini sampai sini ya oke kemudian ini juga sama dihapus nah lain juga sama ini juga benda sama ya nah jadinya seperti ini berarti yang baris putih ini adalah nilai asli dari push cash mas satu-satunya push cash mas yang ada di situ yang kemudian dinaikkan menjadi nilai kecamatan ya kalau yang warna kuning ini berarti sebenarnya di kecamatan Tangerang ini ada beberapa push cash mas yang dijumlahkan nilainya supaya mendapat nilai Tangerang gitu jadi yang warna putih-putih ini adalah tidak dilakukan proses penjumlahan karena hanya ada satu push cash mas di situ tidak ada lebih dari satu oke bisa diikuti ya bisa Pak oke Alhamdulillah ya begini ya jadinya tampilannya ada satu yang belum kita lakukan adalah kita mengkodaan identik kolom primary key nah ini mengacu ke tabel yang ada di aplikasi Quantum GIS ya atau tabel shape filenya ya tabel shape filenya jadi nama-nama kecamatan itu harus sama identik tidak boleh karena kecamatan itu akan kita gunakan sebagai primary key atau sebagai apa namanya kolom yang menjadi jembatan untuk pengintegrasian data maka kita pakai kolom yang harus sudah sama gitu ya harus sudah sama sama dengan sama dengan sama dengan di apa namanya di file shape file dari kotak tangan yang akan kita buka kita buka dulu ya oke kita ke sini dulu ini kita save dulu ya kita save dulu save ya kemudian buka ya kita buka file baru open file file new ya file file new ini kita buka ada file baru ini ya file baru nah kemudian kita open open sebentar deh saya jelaskan dulu ini ya ini kalau kita buka di giz umj 2002 epit itu ya folder kita nih ya giz umj 2002 2022 epit kalau kita klik shape file ya ini ini peta kota tangan peta kota tangan disini di dalamnya ini ada dbf dbf itu adalah komponen dari shape file yang menyimpan tabel attribute table dari shape file ini jadi semua objek yang ada di peta semua wilayah yang ada di peta kangerang itu ada namanya namanya disimpan disini ya keterangan nama itu disimpan disini nah ini yang mau kita buka ya ini yang mau kita buka oke file eh udah ya file open open kemudian browse ya browse nah ini kita tadi apa gisumj gisumj epit gisumj 2002 epit ya nah kita masuk ke shape file shape file loh masih kosong ya tadi kan udah dilihat di explorer ada tapi disini kosong ya karena kita belum mengganti ini kita ganti dulu jangan alt excel karena bukan file excel dia adalah dbf di base ya oke kemudian tanggarang kecamatan db klik open nah ini namanya kecamatannya ya ini kita copy ya kita copy ctrl c ctrl c ya block kemudian ctrl c kemudian taruh disini disebelah kanannya disini eh sorry ulang 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 sebentar sebentar ini di short dulu ya short dari A sampai Z gitu nah kemudian yang ini juga di short ya yang ini yang ini short sampai A sampai Z nah biar ngurut lah sama-sama ngurut ya oke ini di short dulu tadi kemudian yang di dari dari shape file juga tadi yang tadi kita buka di short juga nah baru kita copy 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 kemudian taruh disini ya nah gitu ini misalnya kita kasih warnanya misalnya biru ya ya supaya menandakan ya kalau ini adalah berasal dari file yang tadi kita buka dbf nya ya sudah bisa bisa pak oke bagus selanjutnya ini kita pindahkan ya berarti ya yang warna ini ini warna biru ini kita pindahkan ke sana ke kiri ya di replace aja gitu nah kemudian tulisan batu cper juga kita pindahkan ya nah ini kenapa kenapa kita kita harus identik ya harus persis gitu ikutin yang disini ya karena perbedaan format penulisan misalnya disini kan kapitalnya cuman kapitalnya cuman huruf pertama sedangkan disini kapital semua gitu ya itu menentukan berhasil atau tidaknya nanti proses integrasi jadi se apa namanya sedetail itu aplikasi melihat ya jadi kalau misalnya kita yang satu tulisnya kapital semua yang satu misalnya tulisannya begini maka itu nanti oleh aplikasi dianggap dua hal yang berbeda gitu jadi kita betul-betul harus manut persis sama gitu tidak boleh ada apa perbedaan sedikit ya di dalam database database itu strik ya jadi gak bisa dia gak mentoleransi kayak gitu-gitu wah kan ini sama aja tulisannya kan sama-sama tulisannya ini ya karawaci karawaci gitu kan kamu bisa gak sih diterima gitu istilahnya kita merengk-merengk gitu ya ke aplikasi tolong dong diterima ininya gitu ya dia gak akan gak akan meladani gitu artinya apa kalau misalnya kita biarkan seperti ini nanti di dalam proses integrasi itu nanti akan muncul error gitu errornya itu artinya bahwa data ini nanti akhirnya tidak bisa diintegrasikan satu baris ini akan kosong akan nul ya tidak ada isinya kenapa karena format penulisan yang dia terima itu adalah format penulisannya begini bukan begitu ya nah ini berarti mau gak mau kita harus menyesuaikan ya jadi misalnya seperti ini nih ini ini benda ini B spasi E spasi N spasi D spasi A supaya panjang kalau yang apa namanya di double Excel tapi itu mengubah arti dengan tulisan yang begini nah itu yang yang harus kita konsisten penggunaan itu harus kita konsisten nah seperti ini nah kemudian Cibodas Ciledug Cipondo Jatihung ini kan sama urutannya ya Rawaci Larangan Meglasari Periuk Pinang Tangerang ini sama ini bisa kita langsung pindahkan aja nih blok semua kemudian kita pindahkan ke sini selamat menikmati oke bisa bisa diikuti oh iya jempol ya nah sekarang coba kita flashback ke belakang ya before begini afternya begini jadi transformasi total ya dari tabel yang biasa analog kita lihatnya seperti ini menjadi bentuknya seperti ini itu adalah proses yang kita lakukan tadi adalah proses namanya normalisasi tabel yang intinya adalah mengubah dari format bentukan tabel biasa seperti ini menjadi format database kenapa database karena hanya format ini yang bisa masuk aplikasi bentuk seperti ini gak bisa masuk aplikasi masih ada judulnya masih ada sumbernya ini memang keperluannya adalah untuk menjadi lampiran di dalam laporan atau kita print tapi dalam aplikasi ini tidak bisa digunakan yang digunakan adalah bentuknya seperti ini begitu ya oke nah pertanyaan saya adalah apakah ada yang sudah install aplikasi Quantum GIS nya yang sudah apa pak sudah install aplikasi Quantum GIS nya sudah pak sudah pak nah kalau misalnya sudah nanti coba kita ini ya kita coba integrasikan nah ini kita save dulu ya kita save ctrl S oke nah kemudian tahapan terakhir dari ini sebenarnya sudah bukan proses normalisasi lagi ya tapi tahapan terakhirnya itu adalah jadi ini kan tahapannya tadi ini ya sudah kita laksanakan sudah kita lakukan nah sekarang tahapan terakhir ini adalah kita save as SCSV ya save as SCSV jadi ini adalah format bridge ya bridging nya format yang kita bisa gunakan untuk bridging data ini adalah formatnya SCSV ya kenapa SCSV karena SCSV itu adalah format yang bisa dibaca oleh apa ya oleh aplikasi EXO dan juga bisa dibaca oleh aplikasi Quantum GIS jadi dia kayak apa namanya bridge ya jembatan antara dua aplikasi itu dihubungkan oleh SCSV ini jadi SCSV ini adalah yang bisa dibuka di aplikasi EXO bisa juga dibuka di aplikasi Quantum GIS ya jadi dia jembatan itu punya visa lah ya bisa masuk ke dua negara ya kira-kira seperti itu bisa khusus oke nah sekarang kita coba ini ya nah masuk sini oke save as ya file save as selamat menikmati oke nah save as ya save as kita taruh di tabular ya nah ini kemudian formatnya CSV jadi kita CSV itu ada ada beberapa tipe ya hati-hati ya jadi ada yang pertama nih CSV UTF-8 kemudian CSV Macintosh kemudian CSV MS-DOS ada beberapa versi nah kita pakai yang versi ini koma delimited ya koma delimited oke oke nah ini kita kasih nama misalnya ya boleh lah nomor CSV tabel ya boleh kita pakai namanya sama aja yang main tadi ya oke save oke ya oke gitu nah ini kita close ya bisa kita close ini juga kita close ya yang ini nih nama-nama kecamatan yang dari file apa tadi save file yang tadi dbf kita close don't save gak usah di save oke nah sekarang kita coba buka aplikasinya ya aplikasi quantum gistnya ya kita buka tombol start ya coba ke tombol start kemudian kita ketik ke QGIS ya QGIS ini desktop ya desktop 281 klik-klik oke nah akan muncul ini ya ada muncul tampilannya begini bisa gak muncul bisa pak oke Alhamdulillah tadi saya dapat info kalau ada yang pakai Mac ya mungkin kalau bisa diusahakan mungkin bisa menggunakan laptop yang ada Windows-nya gitu ya Windows-nya karena fitur yang di versi Mac-nya itu masih dalam proses pengembangan gitu jadi belum jadi belum karena memang yang pertama kali dikembangkan kan untuk Windows ya jadi masih istilahnya tanda ketip masih versi beta gitu ya masih percobaan gitu jadi banyak fitur-fitur yang masih kurang lengkap gitu jadi saran saya sih gunakan yang laptop yang basisnya under Windows gitu ya sistem prasional operating system-nya ya OS-nya itu pakai Windows oke nah kemudian disini ada 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 apa aja itu disini belakang kiri nih browser kemudian ada shortest path ya kalau gak salah yang yang selain yang ada disini yang disini hanya browser aja sih yang kita perlukan ya browser sama layer selain itu di X aja karena kita tidak memerlukan itu jadi cukup browser aja sama layer yang lainnya nanti di yang lainnya itu di X aja jadi cuma ada dua nah browser ini fungsinya untuk kita mencari file ya nah kita tadi dimana naruhnya ya gis epit ya gis umj 2022 epit yang kita ambil adalah di folder shapefile ini petaknya ya shapefile itu petaknya ya shapefile klik nah ini kita bisa klik-klik dua kali klik-klik nah seperti ini nanti akan muncul kotak ini ya apa namanya CRS ya kurang lebih nanti akan muncul kotak seperti ini ya nah pilih yang WGS84 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 polos ya nah WGS84 ya di bawah kelompok geografik koordinat sistem oke gitu ya Pak saya mau tanya itu kalau di saya tuh belum ada password yang di atas itu loh Pak yang pilihan-pilihan icon-icon itu itu belum ada bisa ya masa iya baru kayak browse buat nyeri filenya itu ya yang taskbar itu belum ada oke mungkin ini bisa ditampilkan view panel ya atau toolbar ya toolbar nih toolbar ya bisa main aja nih toolbar ini isikan isinya sama ini di checklist muncul gak gak ada itunya apa-apa project edit view layer gitu-gitunya gak ada di saya kok bisa coba share screen deh share screen ya Pak oh jangan browser desktop jadi itu tuh ada dua jadi jangan browser ya coba jangan browser ya ininya ketika kita apa ketika kita mencari ya mencari apa namanya QGISnya ya QGIS itu memang ada browsernya ada yang browser ada yang desktop ada yang browser ya ada yang desktop nah kita pake yang desktop tesi desktopnya itu kayaknya tadi kepilih yang browser ya coba diulang ya kliknya yang ini desktop bukan browser ya ya Pak lagi loading nah ini adalah petanya ya petanya kemudian kita coba integrasikan ya caranya adalah disini ada add delimited text layer add delimited text layer nah disini sebelah kiri sini ada tulis yang koma nih ya add delimited text layer kemudian browse browse oke batas folder kita kan ya disini ya GIS UMJ 2022 EPIT tabular nah kita pilih yang ini normalisasi tabel yang tadi ya ada yang berantakan tabelnya bisa diikuti sampai sini maaf Pak boleh diulang gak dari yang awal tadi oke kita ulang ya nah di sebelah kiri ini ada add delimited text layer add delimited text layer ini adalah pintu masuk untuk Excel file Excel atau CSV bisa masuk ke sini ya untuk bisa diintegrasikan itu harus dihadirkan dulu datanya gitu ya jadi tidak bisa kita mengintegrasikan tapi datanya masih belum muncul disini gitu nah kita hadirkan dulu ya caranya adalah pintu masuknya adalah dengan kita mengaktifkan add delimited text layer klik add delimited text layer nah akan muncul kotak ini ya muncul kotak ini nah kemudian kita browse ya browse browse nah alamatnya dimana tadi kita ya yes UMJ 2022 EPIT klik-klik kemudian tabular ya tabular kemudian normalisasi tabel normalisasi tabel klik-klik ini yang muncul ada yang berantakan tampilannya saya di samping yang TVOID itu masih ada feels gitu pak feels 13 14 gak apa-apa nanti bisa dihapus ya tapi maksud saya berantakan itu ada yang dia angka-angkanya nyatu gitu ada gak atau kalau ini kan udah rapi ya udah istilahnya udah per kolom gitu ya ada yang berantakan nanti kalau yang kalau ada yang lebih ada yang lebih-lebihnya itu nanti bisa kita delete nanti ya yang penting semua ada maksudnya semua di berantakan kolom yang rapi gitu yang benar gitu kemudian pelan-pelan ya ini tetap di checklist kemudian ini juga tetap di checklist ya nah di geometry definition ini kita pilih no geometry no geometry ya karena ini kan bukan koordinat apa namanya GPS ya bukan koordinat lokasi bukan X dan Y gitu ya nah ini kita berarti pilih yang no geometry oke no geometry ya oke nah sudah muncul di sini ya sudah muncul di sini nah sekarang baru kita lakukan proses integrasi ya proses integrasi itu hostnya atau tuan rumahnya itu harus shape filenya karena dia yang akan menampung data jadi itu ditandai dengan kita menekan talk cursornya di sini gitu birunya itu di sini jangan birunya di sini kalau birunya di sini berarti gak bisa gitu ya karena dia bukan host bukan apa namanya tuan rumah tuan rumahnya itu adalah ini nah makanya ini yang kita klik kemudian klik kanan properties disini nanti sebelah kiri akan muncul banyak nih general style label field rendering display ya kita pilih yang join kita pilih yang join kemudian kita klik plus ya plus disini di bawah ini yang plus hijau nih nah akan muncul nih kotak ini ya nah dia udah otomatis mendeteksi oh berarti ini adalah yang mau join itu adalah ini yang mau masuk itu adalah normalisasi tabel betul ya normalisasi tabel kemudian join fieldnya itu adalah nama kecamatan nah kenapa kita menamakannya sama baik itu di excel maupun di shape file kita ikuti sama tulisannya supaya memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana si primary keynya gitu ya kalau gini kan gampang ya oh yang sama nih nah berarti ini adalah primary keynya kemudian custom fieldnya ya klik ini delete ya gitu ya berikutnya ya berikutnya adalah ini di delete ya di select di checklist kemudian di delete delete gitu oke dan sudah muncul di sini ya sudah di cek seperti sudah masuk nah coba kita klik di kolom fields nah di kolom fields ini ini sudah muncul semua ya di dalam host tuan rumah shape file dari tanggarang kecamatan ini sudah muncul semua itu sudah oke ya sudah benar apply di bawah ini apply apply ya apply kemudian oke apply oke oke ini akan menutup window nya ya nah kita menutup jendelanya ya terakhir ya terakhir setelah kita proses join itu ada satu tahapan akhir dari proses join itu adalah kita save as shape file kita save as tadi tabel yang sudah kita join kemudian save file nya kita save as ya tulangi ya klik kanan save as browse nah ini kita taruh dimana nih ini adalah save file ya kemudian ke bawah kita dimana this umj epic ya dari kedua epit oke klik klik kemudian kita taruh di save file ya karena kan nanti hasilnya save file kita taruh disini karena kan save file itu ada ini peta ya klik klik nah kita kasih nama adalah tanggerang variable jadi jadi ini adalah peta tanggerang sudah ada variable-variablenya gitu oke save udah sampai sini cepetan gak udah pak udah oke save nah akan kembali ke jendela utama tadi ya ini gak usah diapapakan ya jadi udah default nih udah sesuai nih kayak gate 84 udah biarkan aja begini ini juga tidak apa tidak ada lagi yang kita otak-atik ya kita biarkan lagi ini langsung aja oke jadi sudah masuk nih ya tanggerang variable di dalam project kita ini project ya nah kemudian projectnya kita save jadi nih kita sebelum kita tuh kita save dulu project save as ulangi ya project save as jadi project itu ini project kita isinya ada tabel normalisasi tabel ada shape file tanggerang variable ada shape file tanggerang kecamatan ini project kita ya nah kita save save as nah kita taruh di mana tadi gis umg epit 2022 ya project ya taruh di folder project nah kita kasih nama ini normalisasi normalisasi tabel dan join atribut atau misalnya bisa juga integrasi data ya gitu ya supaya nanti teman-teman bisa buka-buka lagi ya oke save nah udah sudah tersave ya jadi kalau next time ya next time kita mau bikin mau buka project ya misalnya ini ini kan kosong ya next saat lain waktu kita mau buka project kita maka cukup project open recent yang paling terbaru recent itu yang terbaru ya nah ini sudah ada nih project normalisasi tabel nah kita buka klik otomatis dia akan membuka terakhir kali kita simpan ya tidak perlu kita repot-repot lagi mencari-cari filenya disini ya otomatis dia langsung terbuka ke tampilan terakhir kita selesaikan pekerjaan kita nah tampilan itu pula yang akan terbuka kembali di saat kita buka project itu untuk kita olah datanya oke ada pertanyaan nah cukup jelas jelas pak jelas pak baik kalau misalnya cukup jelas saya cukup sampai disini ini ada berapa pesertanya ya muridnya ada 13 pak emang ada 13 murid dikira SMA belum move on dari SMA mahasiswa dong beda jangan ya oke jadi itu kira-kira seperti itu ya proses pembelajaran di kelas kita maksudnya di di sesi kita 2-3 perkembangan ke depan gitu ya kita akan speed up kita akan menjar ya karena sayangnya materi yang disampaikan di kelas EPIT tidak sebanyak materi yang bisa saya sampaikan seperti di kelas cash link gitu ya jadi tapi minimal yang dasar-dasar itu ya nanti kita bisa pelajari termasuk juga bagaimana kita membuat peta titik lokasi kasus ya itu yang kan belum ada nanti kita akan belajar gimana caranya kalau misalnya kita melakukan survei lapangan ke lapangan kita plotting kasus ya misalnya kasus DPD ini kita ke lapangan ke kecamatan atau ke puskesmas kita plotting nah gimana caranya itu nanti bisa tampil petanya gitu ya sebaran kasus DPD misalnya gitu di tangsel nah itu nanti akan kita pelajari juga nanti di mungkin pertemuan ketiga ya jadi ada kelebihan nih dari teman-teman yang tahun lalu tahun lalu gak sempet dapat materi itu karena terlalu sempit waktunya nah mudah-mudahan tahun ini teman-teman EPIT bisa dapat dua minimal bisa bikin peta agregat ya warna-warni perdasarkan wilayah kecamatan dan yang kedua adalah membuat peta distribusi kasus titik-titiknya ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung ke kematahan itu jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman kita foto bersama bisa ya biar kenang-kenangan nih karena kita mungkin gak akan ketemu secara fisik ya karena online terus sampai akhir atau sudah akan ada offline nanti UMJ saya gak tau ya misalnya beberapa udah ada ya offline kok kelasnya oh gitu tapi gak semua mata kuliah offline ya ada yang online ya oke iya gak semua tergantung dosen oke oke ya kita foto dulu ya yang bisa yang bisa on cam yang apa namanya ini di rumah masing-masing ya ya mungkin yang belum pakai jilbab bisa tarik dulu gordeng gak bercanda bercanda ya kalau di rumah kan kita santai aja kan begitu ya gerah soalnya pakai mungkin pakai hijab itu ya lama-lama radiasi juga panas jadinya oke baik udah ada lagi mau on cam atau udah gak ada lagi oke saya kasih ababa ya oh ada kucing tuh mau masuk kucing oke kucing siapa tuh oke 1 2 3 ya terima kasih ya teman-teman semoga bisa teman-teman pelajari sendiri mandiri ya itu ada banyak tabel excel ya di apa namanya di data set tangerang itu kalau misalnya teman-teman mau latihan bisa apa menggunakan data itu banyak banget yang bisa teman-teman explore di sana oke makin itu aja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam maaf pak recordingnya mau minta nanti ya boleh nanti saya kirim ya terima kasih telah menonton ya